Penyanyi Mahalini mengurai curhatan pilu setelah beberapa hari menikah dengan Rizky Pebian. Tetapi keluhan Mahalini bukan tentang perilaku suaminya. Melalui media sosialnya Mahalini mengaku tubuhnya kesakitan sejak menjalani acara pernikahan dengan Rizky Pebian beberapa waktu lalu. Ia bahkan tak bisa mengunyah dengan benar karena rahangnya terasa begitu sakit. Menantu Sule ini mengatakan itu lantaran dirinya terlalu banyak tersenyum di acara pernikahannya. Kata Mahalini, rahangku mahi sakit dari dua hari lalu. Kalau makan gak bisa ngunyah benar, gegarannya ngir mulu. Sebagaimana diketahui Mahalini resmi dinikahi Rizky Pebian pada Jumat 10 Mei. Dalam pernikahan itu, Rizky diketahui memberikan mahar berupa uang tunai dan logam mulia. Hal ini disampaikan oleh Ustaz Maulana yang hadir dalam prosesi ikat nikah sebagai pemberi nasihat pernikahan. Kata Ustaz Maulana, mahar logam emas ada uang juga, tekut salah sebut. Dikatakannya, saat akar nikah berlangsung, Rizky dan Mahalini menggunakan pakaian pengantin adat Sunda. Di dalam itu, sebagaimana biasanya yang namanya pernikahan, ini memakai adat Sunda, ada dua rombongan keluarga. Di sisi kanan, keluarga Iki, Kang Sule, Kang Diki, Kang Deddy sebagai perwakilan orang tua. Kang Diki dari mempelai laki-laki, kemudian Kang Deddy sebagai saksinya. Sementara keluarga Mahalini menggunakan pakaian adat Bali. Keluarga dari mempelai perempuan juga ada. Kalau keluarga mempelai perempuan pakaian adat Bali, di dalam Alhamdulillah ada pengantaran dulu setelah terima kemudian agar nikah berjalan lancar. Dilanjut, Ustaz Maulana mengatakan, meski Fabian mengucapkan jab kabul hanya dalam satu kali tarikan nafas. Agar nikah berjalan lancar, cuma satu kali ucapan selesai, Alhamdulillah. Perlu diketahui, Mahalini berikan berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 gram dan uang tunai 10 juta 50 ribu rupiah. Dalam acara tersebut, Wali Hakim mengatakan bahwa saya nikahkan ke Rizky Fabian, Ardian Sabin Sutisna dengan Nih Ketut Mahalini Ayur Harja, Binti Gede Surah Harja dengan masuk kain berupa 10 juta 50 ribu serta 20 dan 24 logam mulia secara tunai. Mahalini dalam berlisibus mengatakan, Mahalini mengatakan sepakat mendepankan tradisi pernikahan di adat Sunda yang merupakan antar belakang keluarga Rizky Fabian. Keduanya sangat berbahagia dan antusias menjalankan prosesi adat seperti sungkem, sawer, dan huap lingkung. Kata Mahalini, untuk menyeimbangkan prosesi dan ritual adat Bali yang sudah kami jalankan, sehingga seluruh rangkaian acara memiliki sentuhan ragam budaya setadat Bali dan Sunda yang mewakili kedua belah pihak keluarga kami. Sementara, mantan Bupati Bawakarta Deddy Mulyadi yang menjadi saksi pernikahan mereka mengungkap mahal yang diberikan Rizky pada Mahalini. Kata Deddy, mahal yang diberikan berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 karat dan uang tunai 10 juta 50 ribu rupiah. Terima kasih. Terima kasih.